Intro Fadli ini Fudius, kelar syuting, bukannya pulang, eh malah hunting kue dia Sampai di bela-bela ini cari ke dalam gang yang udah pasti nih Ini mah kue yang endes punya nih Fudius Istri saya tau saya ada disini, langsung nitip sesuatu yang dia kepengen banget dari kemarin Karena sempet banget viral ini di media sosial Apa sih, bolu jadul Aduh, ya udah deh, kita masuk ke dalam, yoo Mas Marcel, saya ada ditipan nih, boleh gak ya? Saya jatuhnya gak enak nih, soalnya istri saya minta macem-macem Karena dia tau ada 4 rasa enak disini Ada mocha nugget, ada pandan, ada coklat sama keju Boleh gak pesen semuanya? Boleh banget dong Kak, 4 rasa kita itu ada namanya bolu jadul mantan Hah, kok bawa-bawa mantan sih mas? Jangan bawa-bawa mantan dong Karena sesuai dengan namanya, mantan itu rasa dari yang segala penanda Wah, boleh banget Yaudah, kita ajak Fudius yang ada di rumah untuk ikutlah ke dalam Yaudah Pasti bikin sumri gak? Gak cah ya? Nih, kalau Fudius pecinta makanan jadul Pasti kenal dong yang namanya bolu jadul Ada 4 rasa yang paling populer Coklat, keju, pandan, dan nugget Nah, yang lagi dibikin Fadli ini, bolu pandan Bolu pandan yang masih polos Pasti olesi krim sampai menutup permukaan atasnya Fudius Nah, waaah Udah kayak tukang kue belum Fudius? Udah mirip-mirip ya Ntar bikin usaha juga Hmm, mulai deh mental bisnisnya keluar nih Oh iya, bolunya ini ada yang menggunakan krim yang berbeda ya Fudius Untuk bolu coklat dan keju masih menggunakan krim yang sama dengan bolu pandan Sementara bolu nugget menggunakan krim mocha Oke, hampir selesai Fudius, mantap Udah jago ternyata ya? Ternyata udah jago ya? Saya biasa nyemen seolah di rumah hampir mirip-mirip sama nyemen Iya kan tuh? Nah, tuh dia Weee, oke Fudius Tidak diragukan lagi keahlian saya masih ada Gieaa, ini makanan loh bukan tembok keles Tapi memang Fudius butuh ketelatenan dan kerapian supaya krimnya bisa menutup rata di permukaan bolunya Nah, kalau udah baru deh kita tutup dengan topping keju parut Kejunya langsung diparut di atas krimnya ya Fudius Hmm, looks delicious Parut kejunya ini gak boleh sembarangan Untuk menghasilkan parutan keju yang panjang Keju harus diparut searah bukan bolak-balik Begini nih jadinya Sekarang harus bisa online juga? Gak online Oh, tapi kalau buat saya sih lebih puas kalau bisa datang begini ya Fudiusnya bener gak? Jadi bisa ngasih kejunya lebih banyak dibandingin kalau beli online Yah, ini sih namanya Aji Mumpum Gapapa deh buat pelanggan ya Yang pandannya udah jadi Berarti tinggal rasa yang tiga lagi nih gimana nih Selagi kita nunggu rasa yang tiga itu Gimana kalau mau cicip dulu? Oh, kita potong Boleh minta pinjam pisaunya mas? Bolu mantan merupakan gabungan 4 jenis bolu jadul Bolu coklat, bolu pandan, bolu keju, dan bolu nougat Kalian yang ingin mengenang kembali rasa yang pernah ada dari bolu jadul? Varian ini mah harus masuk ke wish list nih Sambil kita tunggu Kita cicipin ini nih Oke budis kita ke atas Yooo Sang mantan udah manggil-manggil budis Wih, ngilar gak sih ngeliatnya? Hmm, ini mah enaknya mulai dari kenangan yang mana dulu ya Lalu pandan yang tadi dibikin kayaknya oke juga tuh Bismillahirrahmanirrahim Potong aja gini deh biar lebih rapi ya budis ya Wuuuh, woooow Hmm, coba kita kasih lihat dulu budis yang ada di rumah Oke, bagaimana? Sudah lihat? Sekarang waktunya saya makan Menikmati bolu jadul bukan sekedar soal rasa budis Setiap suapan rasanya tuh sama seperti mengenang masa dulu pertama kali icip-icip bolu jadul Rasa dan kenangannya itu loh otentik banget Hmm, pedis enak banget Wah bener Istri saya tuh gak pernah salah kalo utus masalah makanan Kalo sampe dia ngotot banget Sampe saya selalu dateng Memang ternyata rasanya enak banget Hmm, ini yang pandan Ada kejunya Di menurut gue pandannya tuh berasa Ada krimnya Kejunya juga enak Pas banget semuanya deh Kan selera emang gak bisa bohong Sekali icip jadi penasaran sama rasa bulu yang lain Apalagi kalo ada yang favorit nih Wah, susah mah buat nolak Dua-duanya ini ya Atau mungkin semuanya sama Teksturnya tuh lembut Tadi saya makan yang pertama yang pandan itu Gak bikin seret Biasa dong Kalo misalnya makan bolu rasanya kayak gimana Langsung pengen minum kan Tuh, begitu saya enggak Langsung aja saya cobain yang kedua deh Yang rasa coklat Keliatan ya Tekstur bolunya empuk dan lembut Asli ini beneran gak bikin seret Alias nyaman banget Dan aman di tenggorokan Sang pemilik Punya trik khusus Agar tekstur bolunya lembut Empuk dan juga nyaman Ketika dimakan foodies Ini juga enak banget Tekstur lembutnya Coklatnya Mesesnya Rasa Ngumpul semua jadi satu di mulut Oh my god Asik banget Ya ampun Pokoknya Ini Beda Daripada bolu-bolu biasanya Bolu jadul ini Bener-bener Gak bikin seret Teksturnya enak Dimakannya juga Hmm Langsung hancur di mulut Wah Dasyat bener-bener deh Nah ini nih yang dari tadi juga bikin penasaran Bolu kelepon Padri sih sepenasaran itu tuh Emang karena bolu ini Gak selalu ada di pilihan menu Bolu-bolu foodies Ini bolu yang rasanya akan segera hilang Kenapa namanya antik banget? Karena memang ini menu-menu yang boleh dibilang ini cuma sesekali doang gitu loh Dan bulan ini Ini ada di depan kita ini Ini yang namanya rasanya itu rasa klepon Wah bolu klepon Jadi bolu ini emang cuma muncul di bulan ini aja foodies Beda momen akan muncul varian baru lagi Misalnya nih bolu nastar yang hanya akan ada di waktu lebaran Atau bolu jeruk di momen tahun baru Cina Kalau kita lihat dari ini ya Bolunya itu berlapis-lapis Ini kayaknya ada krimnya juga di tengah ini Kayaknya ini dari apa rasa-rasa yang pandan gitu ya Yang luar biasa diatasnya udah dicampur macem-macem Aduh kita langsung cicipin aja deh Untuk tahu lebih jelasnya lagi Rasa khas klepon dari perpaduan manisnya gula aren dan gurinya kelapa itu Kerasa banget foodies Apalagi bolu ini juga menggunakan krim pandan yang aromanya Wih udah pasti bikin kita teringat kue yang identik banget sama warna hijaunya itu tuh Hmm ada karamelnya Wow Wow enak banget Wow Ini rasa yang segera hilang ini berbahaya ini foodies Ada kelapanya itu kelapa kering Ya Terus ada juga gula aren mulut di karamelnya itu kayaknya enak banget Jadi kelapa kalau kering ini kan Gak bikin gampang basi ya pertama ya kalau kita tahu gitu ya Terus juga Sausnya itu yang di dalam itu kayaknya pandan itu enak banget gitu Kayaknya di mulut tuh aftertaste nya tuh masih terasa sampai sekarang Aduh Udah deh budis deh Kayaknya gak cukup beli satu cuma mantan yang cuma satu set ini Kayaknya mantannya harus bermantan-mantan-mantan gitu Hahaha Waduh kok mau jadi inget mantan sih Hahaha Daripada inget mantan yang itu mending nih inget-inget alamatnya bolu-bolu aja ya Siapa tahu foodies di rumah juga kepengen order bolunya buat ulang tahun ataupun acara istimewa lainnya Gampang caranya langsung aja cari di online 3 namanya bolu-bolu Itu di online juga ada ternyata jadi bisa pesen dari rumah Nah tepatnya nih foodies ada di Gang Yahya No. 57 Dorian 3 Pancoran Jakarta Selatan Jam 8 pagi udah bisa order tapi kalau sore sebaiknya sebelum jam 4 ya foodies Cus-cus diborong bolunya ya foodies selamat mencoba Makan receh menu receh tapi rasanya gak recehan Assalamualaikum foodies gimana lebaran kalian pasti seru kan Seneng ya akhirnya kita bisa berkumpul bareng sama keluarga di hari yang fitri ini Eh ngomong-ngomong udah pada habis ketupat dan opor berapa por sini Hahaha Selain ketupat dan opor lebaran berasa belum lengkap ya tanpa sajian kue kering Tuh kan pasti kalian ada lagi yang sibuk ngunyah ya sampai udah mau kosong tuh isi toplesnya Ayo hahaha jangan sedih sini-sini ikat yuk sama makan receh langsung nih di tempat pembuatannya Biar kalian bisa bebas isi ulang kue kering sepuasnya Industri rumahan kue kering di kawasan Senen Jakarta Pusat ini sudah mulai ada sejak tahun 90an foodies Makanya soal rasa mah udah pasti gak kaleng-kaleng deh tuh Udah gitu harganya terjangkau banget Tuh liat deh Om Didi Riyadi aja sampai kepo tuh kepengen ikutan bikin kue kering ya foodies Hai foodies ketemu lagi dengan Om Didi makan receh dan kali ini saya lagi numbuk kacang Lumayan capek juga ya hahaha Nah sekarang lagi ada di kuitang nama tempatnya adalah pusaka kuitang butter cookies Foodies dari beragam kue yang diproduksi di pabrik ini kue kacang yang jadi jagoannya Gak cuma dikirim ke area Jaboditabek pelanggannya tersebar sampai ke beberapa wilayah di tanah air Wow keren ya Nah biar rasa dan bentuk kue kacangnya tetap terjaga Camilan ini dikirim dalam kaleng ukuran jumbo seperti ini Isinya sekitar 8 kg yang nantinya akan dijual eceran lagi sama pengesahannya foodies Oke oke foodies sekarang kita langsung ke ruang adonan yuk Begitu masuk ke ruangan mungil ini selain pemandangan para pekerja yang sibuk menyiapkan bahan pembuatan kue Kita juga bakalan disambut sama itu loh Wih wih smells good aroma harum dari adonan kue foodies Widih dasyat nih haha jadi pengen buru-buru icip ya gak sih Industri rumahan ini biasanya hanya berproduksi saat hari raya saja foodies Ada 25 karyawan yang bekerja setiap hari untuk memenuhi pesanan kue lebaran dari berbagai daerah Nah proses utama pembuatan kue kacang ini ada di pembuatan adonan new foodies Ini jadi gini dicampur apa sih? Dipakur gula halus Gula halus Kacang tumpuk yang tadi ya betul Terigu Oh jadinya Sama minyak Oh pakai minyak juga ya? Iya pakai minyak Wih wih pegal juga ya Soalnya semua tahap pembuatan kue masih menggunakan cara manual foodies Katanya sih biar tetap terjaga cita rasanya Mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore Sebanyak 100 kg tepung dan 2 peti telur akan dibuat jadi adonan kue seperti ini Wih wih ajib Nah ini kayaknya udah adonannya udah jadi Udah pas Sekarang ini saya bawa ke tempat cetak dulu ya Hmm aroma kue kacang ya foodies Bikin hidung jadi kembang kempis nih Wangi pakai banget Belum apa-apa udah kebayang ya rasanya kalo masuk ke mulut nih Lazis Kue kacang disini punya bentuk yang jadi ciri khasnya nih Dibentuk bulat-bulat dengan bolong di bagian tengahnya Keliatannya simpel dan mudah ya foodies tapi ini beneran gak gampang loh Karena sebelumnya adonan diratakan dulu kemudian baru abis itu dicetak Tuh kan gampang-gampang susah kan Adonan mudah ratak bisa karena cara mengangkat yang salah ketika akan dipisahkan Tapi bisa juga karena komposisi margarin atau telur yang kurang pas Nah inilah ya foodies ya keliatan bedanya Mana yang pengalaman dalam membuat kue Mana yang pengalaman di bidang ngabisin kue Kalo yang ini sih dari adonannya aja udah bikin pengen nyobain nih Wih wangi kacang banget foodies Ternyata foodies dibutuhkan teknik khusus gak gampang Walaupun keliatannya cuman kayak coblos puter coblos puter gitu ya Tapi ternyata susah nih Selanjutnya kue yang telah dicetak dipindahkan ke dalam loyang Adonan kue kacang yang lolos cetak diletakkan satu persatu di dalam loyang yang besar Kemudian disusun berjauhan dengan jumlah yang sama Nah kalo semuanya udah ditata di loyang Adonan kue kacang diolesi dengan campuran kuning telur dan juga gula foodies Biar warna dan rasa kue kacangnya semakin sedap dan cakep Kali ini saya akan menghentikan tugas Ngkong untuk mulas Wih kuas yang dipakein tepung oles adonan ini gede banget ya Katanya sih biar efektif gitu foodies Soalnya kue yang dibuat disini kan jumlahnya puluhan loyang Dan semuanya harus selesai dalam waktu yang cepat Tapi harus tetep hati hati nih Jangan terlalu kencang ya biar adonan kuenya gak hancur Kong kalo kuenya ini udah dikulas nih setelah ini kemana berarti Dikacangin Dikacangin oh ini ini foodies ini dia nih proses pengacangan Yuk lanjut lagi skuai Di atas adonan kemudian diberi kepingan kacang tanah yang sudah di kupas dan di oven foodies Lalu tampilkan secara manual alias satu persatu Mesti ekstra sabar mah ini Tuh keren banget kan hasilnya cakep foodies Selain untuk memberi tanda bahwa ini kue kacang Ini juga biar ada tambahan rasa crunchy pada kuenya Setelah ini kan kering nih Setelah ini kering oke Kulas lagi Wih oven panggangannya besar banget ya foodies Ini sih butuh tenaga banget nih buat berdiri di depannya foodies Sekarang saya sudah tiba di proses Bisa dibilang udah proses ujung proses akhir adalah pemanggangan Oven panjang ini bisa memuat 4 loyang lah di setiap barisnya Dan setiap saat harus lalu dicek agar tingkat kematangan kuenya merata Hmm walaupun proses pemanggangan kue membutuhkan kesabaran dan ketelatenan Mencium aroma adonan matang menjadi kenikmatan tersendiri foodies Ya ini dia foodies Sekarang kita di tahap Apa ini namanya nih Mbak Majang Majang Mbak saya mau ikut coba ya mbak ya Ini Hahaha Aduh susah juga ternyata foodies Aduh nampaknya Saya gagal ini Berantakan Wah ternyata butuh skill khusus juga ya buat menata kue kacang ke dalam kaleng Harus ditata dengan hati-hati biar bisa muat hingga 8 kg dan tidak rusak Jadi gimana nih om Didi mau borong kue kacang berapa banyak? Jangan lupa bagi-bagi ya semua foodies di rumah Hahaha Saatnya saya pulang untuk bagi-bagi kue kacang Hahaha Makan receh Harga receh rasa gak receh Let's go Halo foodies Masih suasana liburan lebaran nih ya Nah buat warga ibu kota yang gak mudik enaknya sih kalo liburan gini jalan-jalan ya kan Nah pas banget nih kawasan kota tua Jakarta udah dibuka lagi setelah lama ditutup karena pandemi covid-19 Nah walaupun sekarang lebih lowong jaga prokes harus jalan terus ya Hmm kebayang kan misata sambil kulineran di kawasan kota tua Wah asiknya gimana nih foodies Cus kita langsung yuk belezur Hahaha Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin Untuk foodies-foodies sudah maaf-maafan belum Pokoknya hal-hal apapun yang nyakitin yang nyusahin yang bikin ribet pikiran lupain semuanya Karena orang yang mulia adalah orang yang mau memaafkan Kali ini saya ada di ikonnya Jakarta Saya lagi ada di museum Fatahilah di kawasan kota tua Mari ikut saya ke dalam Let's go foodies Hah boleh juga nih idenya ya Selain wisata sekaligus membangkitkan lagi wisata museum yang mungkin udah hampir ditinggal itu sama masyarakat kita Selamat siang pak Selamat datang di museum sejarah Jakarta pak Museum sejarah Jakarta pak Ini bukannya orang-orang taunya itu museum Fatahilah pak Ya itu nama apa tenarnya lah Tapi nama aslinya resminya adalah museum sejarah Jakarta pak Foodies kita sekarang tau lagi nih ya ternyata ini namanya museum sejarah Jakarta dan bukan museum Fatahilah foodies Nah siapa disini baru tau Sama dong Menko juga baru tau tuh foodies kalo tempat yang punya nama beken museum Fatahilah ini ternyata nama aslinya museum sejarah Jakarta Next time jangan salah sebut lagi ya kalo foodies mau kesini Hmm ngomong-ngomong ada apa aja sih di dalem Let's go yuk kita explore Ini di belakang gue ini ada lukisan yang fenomenal Disini lukisannya menceritakan tentang penyerangan pasukan Sultan Agung ke Batavia Melawan VOC Foodies bisa nambah ilmu sejarah nih kalo berkunjung ke museum ini Karena ada banyak peninggalan serta penggambaran para pahlawan Indonesia ketika mengusir penjajah Salah satunya lukisan raksasa ini Nah foodies waktu jaman Belanda nih masih menduduki kota Jakarta Gedung ini digunakan sebagai tempat dewan pengadilan Jadi siapapun yang bersalah maka akan diadili di gedung ini Tolok! Tolok! Tolok keluarin saya! Saya gak salah kok! Orang coba saya nge-ghosting orang doang mas harus dipenjara sih! Hahaha foodies saya cuma bercanda ya Oh iya foodies penjara bawah tanah buatan bangsa Belanda ini termasuk penjara yang menyeramkan dan bisa dibilang kejam loh Karena ruangannya sempit dan tingginya aja cuma 160 meter Dan satu ruangan ini diisi hingga 30 orang tahanan Betapa tersiksanya para warga pribumi yang dihukum oleh bangsa Belanda pada jaman dulu Dan for your info nih foodies, salah satu pahlawan nasional kita Cutnya Din juga pernah ditahan di penjara bawah tanah khusus perempuan Nah selesai eksplor museum? Seru juga kan kalo kita refresh yuk nikmatnya suasana bangunan kota tua sembari bersepeda Asik! Oh iya untuk sewa sepeda ini cukup siapin budget 20 ribu aja untuk setengah jam ya Pokoknya mah gak perlu ngeluarin kocek mahal-mahal untuk sekedar refreshing disini Mantul kan? Eh keasikan jalan-jalan sepil po waktu nih foodies Ada tangki di perut yang kedu diisi Hihihi cus kita melipir yuk kesekitaran kota tua Ada banyak banget loh jajanan yang asik banget buat di icip-icip Salah satunya nih foodies yang dari tadi menarik perhatian banget nih Kerak telur Explore musim sejarah Jakarta Jadi makin lengkap tuh dengan icip-icip kuliner khas Jakartanya juga dong Pak mau dong pak kerak telurnya pak Pak pakai telur bebek ya Kalo gak campuran aja deh pak telur bebek sama telur ayam Kerak telur bikinan pak Deddy ini asli kerak telur khas Betawi loh foodies Secara pak Deddy nya aja emang orang asli Betawi Dan ini udah tahun yang ke-10 loh dia berjualan di kawasan kota tua Bahkan nih foodies untuk melestarikan kuliner khas Jakarta disini Pak Deddy sampe bela-belain setiap hari berangkat dari pasar minggu untuk perjualan disini Wah hebat gak tuh Biar saya yang bikin aja ya Bapak duduk manis sebelah sini biar saya yang bikin Saya juga bisa pak bikin ya pak Oke foodies Sekarang saya mau nyoba bikin kerak telur Kita ikutin ya gimana nih jadinya Hmm manko nantangin nih foodies mau bikin kerak telur sendiri dia Cus pengen lihat seberapa jago sih Nah ini kan ada apa namanya bubuk cabenya nih Ini selera kalo ini Mau pedes banget pedes aja pak pedes-pedes manja bebas Pokoknya terus Nah buat yang pengen coba kerak telur Kalo kalian doain pedes bisa banget diatur ya tingkat kepedesannya Pakai cabai bubuk nih foodies Selain menggunakan beres Kerak telur juga pake bahan pelengkap Ada serundeng, ebi, garam dan bong goreng Untuk menambah cita rasa gurihnya Nah ini nih yang unik dari proses pembuatan kerak telur foodies Kalo bagian bawahnya udah keras Wajan dibalik menghadap bara api selama 2 menit Supaya bagian atasnya kering Buat kerak telur pake telur bebek ya foodies Dan foodies cukup siapkan budget 25 ribu aja Nah sementara yang mau pake telur ayam cukup 20 ribu aja Biar lebih mantep Kayaknya mau dibungkus juga nih kerak telurnya Hihihi dan nanti dikumpulin sama jajanan lainnya ya foodies Asik! Eh terus-terus kita mau berusukan kemana lagi nih ngomong-ngomong Nah ada yang seger-seger tuh warnanya Ijo tuh foodies Cus! Sikat kuy! Hahaha Foodies! Ini saya nemu salah satu makanan favorit saya dari kecil foodies Ini salad Tapi made in Indonesia Bu! Mau pecelnya dong bu? Saya minta komplit semua ya bu ya Pake gorengannya, pake lontongnya Semuanya sayurannya Kurang sehat apalagi coba tuh foodies Maka dari kecil ternyata doyan sayuran loh Mantul deh kamu Hihihi Pecel sayur Budewi ini sudah dijajakan di daerah kota tua sejak 5 tahun yang lalu foodies Pilihan sayurnya pun lengkap Ada kangkung, toge, kacang panjang, kol mentimun, serta beragam gorengan dan juga mie Ditambah nih siraman bumbu kacang buatan Budewi yang selalu fresh nih foodies Dan juga lontong cukup siapkan budget 15 ribu aja Wah hemat nih Krak telur udah oke Pecel sayurnya juga udah sip Tinggal satu camilan lagi nih Kira kira apa ya? Wah Budies Tuh liat Ini pasti mantep banget ini Pudies Sampailah kita ke menu makanan kita yang terakhir Ini bakso mercon, ceker mercon Mantap Bu Saya mau dong bu Satu porsi ceker merconnya, satu porsi bakso merconnya bu Wah ini sih manjil alias mantep jiwa nih Sambelnya itulah foodies menggugah selera banget Bikin lidah gak bisa diem kayaknya kepengen cepet-cepet ceket abis Bakso Udah biar saya aja bu Kalo ini mah gampang bu Ceker mercon dan bakso mercon kota tua ini Tampilannya bikin goyang lidah banget Sesuai namanya tuh Budies Nah buat Budies yang pernah serang pengen cobain Cus langsung datang kesini ya Satu porsinya murah meriah lho Cuma 10 ribu aja Receh Budies 3 macem jajanan udah siap buat dicobain Oke kita punya kerak telur Pecel sayur dan juga ceker Serta bakso mercon made in kota tua Kita cobain yuk dari kerak telornya dulu nih Budies Kerak telor kota tua Bismillahirrahmanirrahim Hmm Semuanya berasa pas Semuanya pas Budies liat tuh Serundengnya kaya banget kan Telur dari kerak telornya tuh bagus banget Nasinya sampe gak keliatan Jadi nasinya itu ketepan sama telur Hmm Wih valid ya rasanya endol Pedesnya pas Dan yang bikin gurih ini nih Bawang goreng plus AB nya Budies Dari kerak telor lanjut yuk ke pecel sayur kota tuas koi Kenapa makannya Budies? Hahaha Bukian selera gak sih? Ya iyalah Bumbu kacangnya gak pelit loh Budies Dan ketika diaduk tuh semua bercampur rata dengan sayur dan juga lontong plus gorengannya Aiman tips Hahaha Mantep maksudnya Budies Ini enak banget Dan pedesnya buat saya itu cukup Jadi bumbu kacangnya tadi memang sudah diracik sampe penjualnya Dengan pedesnya yang cukup Selain bumbunya yang juara Kualitas sayurnya juga oke banget nih Budies Masih segar Lontongnya juga legit dan yang pasti nih Rasa bumbunya pas dan asin manisnya itu loh tetep rasa Masih ada satu makanan lagi Budies Yang pedesnya lebih pedes dari ini katanya Ini kan kita mau cobain dulu Bener dong Jajanan terakhir yang harus kita coba ini Ceker mercon dan bakso mercon Eh coba itu ya spill dong rasanya kayak apa Ini bener-bener pedes Tapi saya salut nih Ini direbusnya sama penjualnya itu bener-bener niat banget Budies Teksturnya lembut Terus ini juga gak terlalu keras nih apa Ceker-cekernya ini tulang-tulangnya Budies kunci dari segala kunci olahan ceker itu Ketika dimakan harus empuk ya kan Nah meskipun ceker mercon ini jajanan pinggir jalan Eits tapi soal kualitasnya gak sembarangan loh Ajar lagi Budies Sekarang Ini saya kasian sama ini ceker ya Kita cariin temennya deh ya Kita cariin temennya kita gabungin sama ini nih Biar mereka ngobrol Disatuinnya jangan lama-lama ya kok Nanti ngerumpi tuh si ceker sama bakso Eh dari ekspresinya sih kayaknya dikepedesan tuh Budies Jadi merconnya ini asli ya bukan cuma sekedar nama aja loh Wah bye-bye nih Mantep Ini kuahnya Kuahnya pedes Budies Terus basunya juga Daging sapinya berasa Teksturnya lembut Teksturnya lembut Terus Pas ketika digijik tuh gue gak keras Nah gak cuma itu loh Budies cekernya juga masih fresh dan gak ada tuh aroma-aroma amis Dan yang pasti bumbu serta cabenya itu terniat Semuanya berasa merasuk di lidah dan sekali coba Pasti bikin ketaihan deh Budies Makan receh Menu receh Harga receh Tapi rasa gak recehat Lanjut Foodies Kali ini kita punya rekomendasi kuliner receh yang ajib punya nih Yes apalagi buat foodies ya kan yang lagi modik di sekitaran Jogja Wah cocok nih buat menu yang satu ini Sate seafood bakar 5.000 foodies Terletak di alung-alung selatan kota Jogja Ini kuliner sate yang satu ini foodies Waduh itu disesaki sama para pembeli Berjualan sejak sore disini menyediakan berbagai varian pilihan Ada cumi, seikoro, bakso tuna dan sosis Selain itu ada juga cikua, fish roll, kornet, jamur Wah pokoknya banyak deh foodies pilihannya Ini untuk cara masaknya susah-susah gampang nih ternyata Awalnya oleh si sate dengan sauce barbecue yang kemudian dicampur dengan bumbu rahasia Next satenya dibakar setengah matang Lalu lanjut tuh oleskan kembali sausnya sampe merata Setelah itu bakar kembali menggunakan alat bakar seperti ini foodies selama kurang lebih 3 menit Wih pembakarannya ini loh sampe berapi-api ya kan Hahaha Dah ini dia nih, sate si food bakarnya udah siap buat dihidakan Smells good Wah foodies saat disantap ini kelezatannya super duper abis nih pesonanya Saat digigit sate itu terasa gurih dan sedikit pedas Teksturnya kenyal jadi bikin lidah ketagihan tuh foodies Hihihi soalnya emang olesan bumbunya gak pelit sih lumer banget Oh iya kalo udah kayak begini nih gigitan satu tusuk sate mah langsung berasa kurang tuh Pasti auto nambah makan satenya Hihihi sate si food bakar ini selalu ramai pembeli foodies Ya apalagi nih ya si cumi saikoro dan jamur enokinya Wah ini banyak banget yang suka Dalam sehari foodies warung sate si food ini bisa menghabiskan hingga 500 lebih tusuk sate Dia tuh ludes terjuang Wih wih laris manis bener kayaknya Hihihi Kalau menurut aku untuk harga segitu terjangkau banget Apalagi tadi banyak harga yang 5 ribu itu pas banget gitu buat kantong-kantong mahasiswa Itu rasanya kayak bahan becil gitu lah Jadi kayak ada pedas manis dan gurihnya Dengan jajanan top jos kayak begini Gak heran ya foodies kalo orang ini laku banget Dari awal di foodies buka japan sore Itu kayaknya gak putus-putus deh tuh yang beli Hahaha Nah buat foodies yang ingin cobain ya udah langsung aja kesini ya Oh iya soalnya nih aneka sati si food disini dijual mulai dari harga 5 ribu aja Nah peceh toh Hihihi Eh 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 Nah Eh Eh Nah Eh Terima kasih telah menonton!